Pertama, apa perbedaan wahabi dengan sanafi? Kalau wahabi itu nisbat kepada pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi Dan mereka memang namanya wahabi Lama-lama setelah terjadi perang saudara sama wahabi Korbannya ribuan, saling mengkafirkan, saling bunuh-membunuh Setelah itu orang wahabi malu disebut wahabi Karena kalau ada kerusuhan orang-orang bilang wahabi itu Kalau ada kejahatan orang bilang wahabi Akhirnya mereka ganti nama salafi Jadi salafi itu hanya ganti nama aja Kalau orangnya ya sama Ya, orangnya sama Saudara kalau ditanya apa bedanya pencuri dengan maling? Sama kan? Ya sama apa bedanya wahabi dan salafi? Gak ada bedanya Cuma beda panggilan aja Itu pertanyaan pertama Yang kedua apa tadi? Mengapa sebagian ulamaknya gak terima kalau disebut wahabi? Mengapa sebagian ulamaknya gak terima kalau disebut wahabi? Yang gak terima itu wahabi Indonesia Kalau ulamak Saudi memang mengakui kalau mereka wahabi Di kitab-kitabnya disebutkan Malah Syekh Abdul Aziz bin Bas menganggap Julukan wahabi itu katanya julukan mulia Mulia Cuma ustad-ustad wahabi di Indonesia Dibilang wahabi gak mau Saya waktu dialog dengan ustad-ustad wahabi Yang cerita tadi Tahun kemarin Saya bilang wahabi Kata mereka Kiyai Jangan sebut nama wahabi lah Gak enak dengarnya Sebut apa? Sarafi aja Yadah Saya sebut Sarafi wahabi Kayak mereka itu ya apa Gak ada bedanya Ya kalau ingin disebut ya keluar dari wahabi Artinya apa? Wahabi itu dengan nama wahabi gak beda Kalau kita akan beda sekali Itu masalah perbedaan Tidak perlu membuat fitnah kesana kemari Bahwasannya Mereka dulu bangga berkata Mereka wahabi Setelah itu Setelah wahabi ini buruk Ya sunnah Tercemar namanya Akhir ganti dengan salafi Salafi ya Ya akhi Kalau berbicara dengan ilmiah Insya Allah Walaupun salah Orang maklumi Tapi bicara dengan fitnah Benar pun Orang akan benci Sebab memfitnah Walaupun benar Itu tetap dilarang dalam agama Apalagi dusta Selama 15 tahun saya di Medina Alhamdulillah Tak pernah saya menerima Doktrin satu pun Bahwa kalian harus ikut wahabi Dari sekian banyak guru saya Baik yang formal di kampus Maupun yang informal di masjid-masjid Atau di daura-daura Belum pernah telinga ini mendengar Bahwa kalian harus jadi wahabi Dan belum terlihat oleh saya Dalam kitab-kitab syih-syih Baik syih Muhammad ibn Wahab Atau murid-muridnya Yang mengatakan bahwa Kita adalah mazhab wahabi Atau akidah kita adalah akidah Wahabi Seperti yang dituduhkan Mereka bangga Juga tidak terlihat oleh Atau didengar oleh telinga saya Bahwa kita mesti wahabi Dan tidak ada pelayanan doktrin Yang mengatakan itu Yang ketiga bahwasannya Tidak pernah Dalam pelajaran yang kami ikuti Baik formal maupun informal Bahwasannya kami harus bermazhab tertentu Harus hambali Atau harus najdi Atau taimi dan sebagainya Demi Allah ta'ada Yang ada adalah Ilmu itu di Berikan kepada kita Berkata malik Di dalilnya Berkata syabi Di dalilnya Berkata Abu Hanifah Ini dalilnya Berkata Ahmad Ini dalilnya Berkata Sabusaur Ini dalilnya Berkata Abu Yusuf Ini dalilnya Berkata Al-Baiti Ini dalilnya Berkata Al-Baji Sampai Ulama'un Lalu dibahas Dalilnya Satu persatu Lalu dikatakan Yang rajih ini Kadang-kadang Yang ditarjih Mazhab Hanafi Kadang-kadang Yang ditarjih Adalah Hanbali Kadang-kadang Yang ditarjih Adalah Asyabi Dia berbicara Tentang wahabi Ditanya Pendapatnya Apa itu wahabi Maka dikatakan Bahwa wahabi Katanya diambil Dari kata Muhammad Bin Abdul Wahab Maka pengikutnya Disebut wahabi Ini sudah memberikan Opini ya Seperti itu Ini saya beri contoh Bagaimana sebagian orang Apa namanya Sangat gampang sekali Memberikan Dari Opini-opini Iya Terus katanya Tapi karena nama ini Sudah terlalu buruk Negatif Maka berganti baju Iya Berganti baju Dalam sebuah riwayat Berganti casingnya Ganti baju Jadi apa bajunya sekarang Yang baru Katanya salafi Bajunya yang baru Jadi wahabi itu Baju lama Salafi itu Baju apa Baju barunya Masya Allah Ini salafi Dia bicara Lebih jauh lagi Salafi itu adalah Orang yang mengikuti Jalan apa Jalan as-salaf Nisbat kepada salafi itu Sudah ada disebutkan oleh Imam as-Sam'ani Di dalam kitab Al-Ansab Kitab Al-Ansab ini Semua nasab yang pernah dipakai oleh Umat Islam Dari masa nabi Sampai di masa Sam'ani Ada disitu disebutkan Dari nasab-nasab Para rawi Para ulama Ada disitu Salah satunya Nasab as-salafi Salafi Nisbat kepada Keyakinan Kepada agama Mengikuti jalan Para as-salaf as-salafi Itu ada disitu Iya Jelas ya Kalau dia bilang baru Ya memang karena dia baru lahir Iya Ada orang yang baru lahir Wajarlah Biarkan saya Jelas ya Kata salafi ini Sudah dipakai oleh Imam al-Dhahabi Iya Imam al-Dhahabi berkata Tentang Ibn Salah Abu Amr Ibn Salah Penulis kitab Ulumul Hadid Iya Bahwa Ibn Salah ini Salafi'ul I'tiqad Atau salafi'ul mu'taqad Dia salafi Akidahnya Tentang Imam al-Dhahraqutni Kata al-Dhahabi Ka'ana salafian Dia adalah Seorang yang salafi Iya Jadi lucu juga ya Kalau Imam al-Dhahraqutni Misalnya Dikatakan wahabi Imam al-Bukhari Rahimahullah ta'ala Dalam akidah Yang dinukil oleh Lalaqai Di syaruh Sula'i tikad Al-Suna'ul jama'ah Beliau berkata Saya berjumpa Lebih dari seribu orang guru Semua gurunya Tidak ada silam pendapat Dalam beberapa hal Salah satunya Adalah mengikuti Jalannya Para sahabat Iya Itulah jalannya Para as-salaf Jadi nukil Kesepakatan Tentang mengikuti Jalannya siapa Jalannya as-salaf Kata Ibn Qudama Rahimahullah ta'ala Dalam Dambut ta'wil Ini semua orang Di berbagai madhab Menukil dari Ibn Qudama Iya Kalau Ibn Qudama Berkata ulama sepakat Begini Ulama sepakat Begini Ulama sepakat Begini Dalam pembahasan fikir Mereka terima Kenapa? Karena Ibn Qudama ini Dia hafal Ucapan para ulama Dari masa nabi Sampai ke masa dia Iya Jadi kalau Ibn Qudama Berkata sepakat Orang apa? Orang dengar Ini Ibn Qudama Berkata di dalam kitabnya Dambut ta'wil Kata beliau Telah sepakat Kewajiban Mengikuti jalan As-salaf Berdasarkan dalil Dari Al-Quran Sunnah dan Aba Kesepakatan ulama Iya Nabi Sallallahu Sallam Sendiri Menyebut dirinya Sebagai salaf Ada hadithnya Dalam riwayat Bukhari Waslim Kalau anda pernah Baca hadith Jangan salahkan Orang yang baca Iya Jangan salahkan Orang yang Baca Saya sebut hadithnya Dalam riwayat Bukhari Muslim Dari hadith Aisyah Kisahnya panjang Iya Ketika Nabi Sallallahu Sallam Duduk di tengah istrinya Lalu putrinya Fatima datang Iya Kemudian Fatima Didudukkan di kanannya Fatima Divisiki oleh Nabi Sebuah rahasia Kemudian Fatima Menangis Tersuduh-suduh Kemudian didudukkan Lagi di kirinya Kemudian divisikan sesuatu Fatima tersenyum Ya akhir kisahnya Akhirnya setelah Nabi meninggal Ditanya kepada Fatima Apa yang dibisikan oleh Nabi Kepadamu Kata Fatima Adapun bisikan yang pertama Yang membuat saya menangis Nabi berkata Kepadanya Bahwa Fatima Biasanya setiap tahun Jibril turun Membaca Al-Quran Sekali saja Tapi tahun ini Dua kali Saya tidak melihat Perubahan ini Kecuali menunjukkan Ajalku sudah dekat Iya Maka kata Nabi Kepada putrinya Fattakillahu wasbiri Fainahu ni'ma salaf Ana laki Bertakwalah kepada Allah Dan bersabarlah Sesungguhnya Sebaik-baik salaf Untuk kamu adalah saya Nabi menyebut dirinya Sebagai apa? Sebagai salaf Jadi kalau kita berkata Salafi nisbat kepada Nabi SAW Dilarang atau tidak? Tidak ada yang melarangnya Ya Hal yang disepakati Menerima jalan as-salaf Para ulama Bernisbat kepadanya Sampai disebutkan oleh As-Sama'ani Di kitab Al-Ansab Kau tiba-tiba Orang yang baru datang Baru lahir kemarin sore Ya Mengeritik tentang Penggunaan apa? Penggunaan salafi Itu pun kita Tidak mengharuskan Orang pakai kata salafi Silahkan pakai Ahli sunnah wal jama'ah Ahli hadith Abtaifatul mansur Silahkan Salafi itu Dia bukan organisasi Dia bukan Kaplingan sebagian orang Salafi ini bukan cap Yang stempel Dan mereknya itu Ya Sudah Dimiliki oleh sebuah perusahaan Siapa yang berpegang Dengan Al-Quran dan As-Sunnah Mengikuti jalan Nabi SAW Itulah salafi namanya Dia ahli sunnah wal jama'ah Apapun warga negaranya Bagaimanapun Warna kulitnya Apapun bahasanya Yang jelas dia berpegang Dengan Al-Quran dan As-Sunnah Sebelumnya yang jalan Nabi SAW Dan para sahabat Ya Para as-salaf Maka itulah yang disebut Dengan nama apa? Dengan nama Salafi Ini jangan mengaburkan Jangan mengaburkan Jelas ya Kata salafi itu sudah dipakai Dari dulu Ini mereka ingin kaburkan Bahwa salafi ini Pembahasan apa? Pembahasan baru Ini baru muncul Karena wahhabi katanya Sudah negatif Sekarang ganti casing Ganti baju Warna baru lagi namanya Bajunya yang baru Namanya apa? Salafi Terus dia sebutkan Disini katanya ada Salafi itu macam-macam Tapi ada juga salafi yang bagus Katanya Ini katanya saya baca Dari suara salafi Tapi sama saya Sangat baik Ya Waktu dia datang Di masjid Al-Falah dulu Kita undang Dia lembut sekali katanya Baik Ini ada salafi ya Jadi kalau salafinya Baik sama dia Berarti salafinya bagus ya Baik Ya tulisannya nanti saya posting Kritik Untuk saudara-saudaraku Sesama salafi Cari namanya nanti Di internet Yaitu namanya Muhammad Abdullah S.A.D.R.M.I. Dari Malang Bunyi kalimatnya Kritik untuk Saudaraku Sesama salafi Ini saya bacakan Sengaja ini ya Supaya kita lihat Nafas-nafas Orang yang menuduh Takfiri Kepada siapa? Kepada Da'u Sheikh Muhammad Min Abdul Wah Katanya Kita sering mendengar Sebuah hadith Yang sangat terkenal Umat terpecam Menjadi 73 golongan Semua masuk neraka Hanya satu golongan Yang di sorga Salafi meyakini Berkeyakinan Bahwa satu golongan Yang masuk sorga Itu hanya salafi saja Yang lain masuk neraka Ya Masya Allah ya Menurut keyakinan salafi Ash'ari masuk neraka Maturidi masuk neraka N.U masuk neraka Muhammadiyah masuk neraka Habaib masuk neraka Al-Irshad masuk neraka Persis masuk neraka Jumatablik masuk neraka Ikhwadul muslimin Masuk neraka Kalimatnya Mengerikan lagi Salafi yang tidak Berkeyakinan seperti ini Dikeluarkan dari salafi Bukan dianggap Salafi lagi Artinya Katanya Kita pura-pura baik Dan dakwa lembut Terhadap Toko N.U Sementara kita berkeyakinan Bahwa mereka masuk neraka Bukankah itu namanya Takiyah Ya sama kita dengan Syia katanya Saya muslim ahli sunnah Wal jamah salafi Ini adalah pilihan saya Semua umat islam Saudara saya Dan saya tidak setuju Dan tidak Sependapat dengan Keyakinan mereka Masuk neraka Saya mengajak teman-teman Untuk berpikir kembali Dan tidak menerus Tidak terus menerus Berada di atas Keyakinan seperti ini Baik Dan seterusnya ya Dari kalimat-kalimat Ya Sekiranya Saya pikir tidak terlalu penting Kita baca Jadi Orang yang seperti ini Dijadikan potret salafi Jelas ya Kalau ini bahasa lebih tepatnya Ini bukan salafi Namanya Ini khawarij Orang ini Jadi dia kenalnya Gemar mengafirkan Saya tantang orang ini Mendatangkan satu kalimat saya Dari para ulama as-salaf Dari dahulu maupun belakangan Yang menafsirkan Seperti penafsiran dia Bahwa semua Selain daripada Satu golongan yang selamat Semuanya Pasti masuk neraka Dari mana dia dapat Seperti itu Baca hadit saja Kalau dia baca hadit Itu sudah keliru pemahamannya Apa haditnya? Haditnya kan tentang Perpecahan umat Iya Datang dalam banyak konteks Riwayat Salah satu riwayatnya Nabi bersabda Wasataftariku umati Ala thalatu wasbayina firqon Akan terpecah umatku Menjadi tujuh puluh Tiga golongan Semuanya dalam neraka Kecuali Satu Ditanya kepada Nabi Siapakah mereka Ya Rasulullah Pertanyaannya siapa mereka? Perhatikan Pertanyaannya siapa mereka? Mereka itu apa? Orang atau sifat? Orang kan? Nabi ditanya Orangnya siapa? Tapi Nabi tidak sebut orang Nabi sebut sifat Nah itulah ciri Ahli sunnah yang selamat Sifat bukan orang Siapa yang bersifat dengan itu Makanya dia ahli sunnah Walaupun dia sendiri Dimanapun dia berada Jelas ya? Nah ketika disebut siapa? Nabi sebutkan sifatnya Mereka adalah jamaah Sesifat mereka Siapa yang berada Seperti aku dan para sahabatku Berada diatasnya hari ini Jelas ya? Jadi kalau kita baca hadithnya saja Ini sudah ada bantahan untuk dia Nabi kan berkata Umatku akan terpecah Umatku Umatku artinya apa? Hah? Umat Islam Itu bukan pengafiran Yang berpecah ini Umat Nabi masih disebut umatnya Masih muslim mereka Tidak ada yang meyakini itu kafir Jelas ya? Tapi ini ancaman semuanya Masuk dalam neraka Ini mimbabil wa'id namanya Mimbab al-wa'id Sama kalau dia berzina masuk neraka Mencuri masuk neraka Membunuh masuk neraka Pasti dia masuk neraka? Nah ini ancaman Dia ancam dengan neraka Apapun Adapun dia masukkan dalam neraka atau tidak Ini kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan firman Allah Inna allaha la yagfiru ayyushrakabi Wa yagfiru maduna dalika Lima yagfir Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan Adapun dosa selain dari kesyirikan Allah mengampuninya Bagi siapa yang Allah Kehendaki Nah begitu caranya memahami Dia mengambil sepotong-sepotong Ya datangkan Orang ajaib Aneh bin ajaib Seperti ini ucapannya dipakai dalil Ya Memang pemahamannya Pemahaman takfiri Yang seperti ini jauh dari Mewakili Mana? Apa namanya? Salafi Jadi orang yang seperti ini Sebenarnya Kalau dia menganggap dirinya bertobat Dia bertobat dari apa? Dia mengatakan Salafi itu pilihan saya Salafi itu Akhidat dan mahnat Bukan baju Bisa dipakai oleh siapa saya Kalau dia Ada yang mendahulunya Dari para salaf Dengan gaya berpikir Seperti ini Tunjukkan Apa dalilnya Dari Al-Quran dan Sunnah Siapa dari para ulama salaf Yang mendahulunya? Siapa dari para ulama salaf Yang mendahulunya? Jelas ya? Maka jangan mengesankan Bahwa Da'wah salafia seperti ini Atau wahabi itu Gemar di dalam apa? Di dalam mengafirkan Ya Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!